mengenaskan dengan kondisi tubuh rusak. Diduga ibu satu anak ini tewas dibunuh dengan cara dipukul martil oleh pelaku. Korban ditemukan warga tewas bersimbah darah di dalam rumahnya Jumat Petang. Karmin ditemukan dalam keadaan mengenaskan, tanpa pakaian lengkap dengan martil di dekat tubuhnya. Diduga ibu satu anak ini tewas akibat dipukul martil oleh pelaku. Warga mencurigai keponakan korban berinisial yay sebagai pelaku. Pasalnya, Ye yang mengalami gangguan kejiwaan sepulang dari Hongkong ini sedang mendalami suatu aliran sesat. Bahkan menurut warga, korban juga tengah belajar kepada Ye. Kondisi pintu rumah gimana? Terkunci apa? Tertutup, terkunci. Di depan terkunci, sampai terkunci pintu dapur yang tertutup tapi bisa dibuang. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara, menduga korban merupakan korban pembunuhan. Selain mencurigai Ye, warga juga mencurigai suami korban D. Pasalnya, kini suami korban juga menghilang. Suami korban saat itu keluar bersama *** aja lah, kurang jelas. Pak, *** katanya kurang jelas, itu bener apa enggak sih, Pak? Ya, sementara orang melatakan demikian, ada gangguan dari jiwanya. Mekir, mikir, mikir, mikir. Sehingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan sadis korban. Sementara anak korban yang baru berusia 17 tahun diungsikan ke rumah kerabatnya di Ngawi. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.